Intro Meski usia tak lagi muda, namun semangat untuk berangkat haji terpancar di raut wajah nenek yang bernama Induk Permata. Usia yang senja berusia 90 tahun ini tidak mematahkan semangat untuk tetap berangkat haji pada tahun ini. Bahkan ia merupakan calon jemaah haji asal Tanju Jabung Barat yang tertua dan akan tetap berangkat haji pada tahun ini. Induk Permata saat dijumpai di kediaman ia menuturkan. Keinginan ia untuk berangkat haji sudah lama ia tanamkan, namun belum tersampaikan. Akan tetapi takdir berkata lain, jika ada niat ikhlas untuk menuju Tanah Suci Mekah, maka jalan dipermudahkan oleh Allah SWT. Sebab diakui Induk Permata, ia untuk daftar haji ini bukan langsung menggunakan uang cash atau tunai, namun membayar secara menabung. Sebab pada waktu itu ia ditawarkan oleh salah satu bank yang ada di kota Kuala Tunggal. Jika ada program berangkat haji dengan cara menabung, dan ia pun tertarik hingga pada tahun 2018 ia mendaftar haji. Namun di tahun 2023 ini ia masuk dalam kategori lansia yang wajib berangkat pada tahun ini. Sebab niat ia berangkat ke Tanah Suci Mekah bukan seorang diri, karena pada waktu itu ia mendaftar haji bersama dengan suami tercinta. Namun niat berkata lain pada tahun 2020 suaminya meninggal dunia. Namun niat suaminya untuk berangkat haji tetap terlaksana dengan cara badal haji pada tahun 2021 lalu. Bahkan diakui Indok Permata bahwa untuk semua proses administrasi hingga pelunasan biaya haji sudah ia lunasi. Dan saat ini ia tengah menunggu proses marasik haji serta menunggu jadwal kemenangkatan haji saja. Terima kasih telah menunggu jadwal kembali. Aku tak tahu dia minta apa namanya itu kemarin ketika aku kepingin, bisa tak minta kekeluan kan sedikit-sedikit katanya bisa lakukan 1.100 bisa juga. Jadi iya itulah. Nabung ya ya? Iya karena ada di aku sedikit kemarin. Sementara anak dari Indok Permata mengungkapkan bahwa orang tuanya daftar haji pada tahun 2018 hilang dengan uang daftar haji yakni sebesar 1,5 juta rupiah yang disetorkan langsung ke salah satu bank yang ada di kota Kuala Tungkal. Sejak itu pula, dikit demi sedikit atau dengan cara menabung untuk biaya berangkat haji, dan ini terus dilakukan oleh orang tuanya selama 5 tahun ini hingga masuk masa akhir pelunasan. Dan iya sangat bersyukur di tahun ini orang tuanya atau ibunya dapat berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Bahkan menurutnya hingga saat ini kondisi fisik orang tuanya cukup baik sebab tidak ada keluhan sakit. Karena sehari-hari orang tuanya tetap berjalan keluar rumah. Dengan kondisi fisik yang baik ini, ia optimis orang tuanya pergi dan pulang menunaikan ibadah haji dalam keadaan selamat. Untuk diketahui, Indok Permata menabung untuk berangkat haji ini, ia mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil menjual buah pinang, dan pada akhirnya ia masuk kategori lansia wajib berangkat haji pada tahun 2023 ini.